Enggak harus branded, tapi memang yang disukai aja dan nyaman dipakai Tapi pastikan membutuhkan kocek yang tidak sedikit ya Untuk yang namanya kalau membicarakan masalah fashion Kamu sendiri punya kocek tersendiri gak sih dalam sebulan ya? Di dunia fashion nih, ikut fashion show dan lain-lain Kenapa sih mungkin yang akhirnya membuat dirimu sedang nyaman dirimu? Ya sebenarnya mulanya karena mungkin punya brand fashion sendiri Terus orang juga taunya akhirnya kok Ranga juga bisa desain baju atau segala macam Terus memang circle pertemanannya pada akhirnya juga terbentuknya Juga banyak pertemanan ya istilahnya fashion influencer gitu Atau fashion designer Pada akhirnya teman-teman ini kayak karena tau memang jiwanya dan passionnya senang di bidang fashion Sebenarnya dari dulu kan, dari zaman smash gitu Pada akhirnya kayak mau gak sih dijadiin muse untuk brandnya atau icon untuk brandnya Akhirnya diajak untuk catwalk di berbagai fashion week atau di berbagai acara fashion Jadi sebenarnya ya bermula dari pertemanan dan juga circle terdekat sih gitu Concern di bidang itu akan pensiun dari menyanyikah atau seperti apa? Sebenarnya kalau pensiun enggak, karena sebenarnya juga sedang mempersiapkan sesuatu Tapi memang sendiri gak sama, gak barengan sama smash gitu Tapi memang sekarang yang lagi fokus ya karena memang banyak tawaran yang datangnya dari dunia fashion Ya akhirnya patah akhirnya jadi kesitu Seberapa menjanjikan sih dunia fashion ini buat kamu sendiri? Lumayan menjanjikan ya Karena ya lumayan Maksudnya banyak pekerjaan dari ya bukan hanya brand-brand Indonesia Tapi brand-brand luar negeri juga Akhirnya yang mereka punya istilahnya prinsipal di Indonesia Atau punya store di Indonesia Akhirnya mengajak untuk bekerja sama Untuk dipromosikan dan lain-lain Kan itu juga menghasilkan kan gitu Dan mereka juga terkadang bukan hanya memberikan materi Tapi juga memang memberikan produk-produk mereka juga gitu Jadi memang karena itu dan senang sama fashion Pada akhirnya ya senang kan dapet barang gratis dibayar lagi Siapa yang gak mau hari ini gitu Kamu sendiri disebut sebagai sahabat yang cetar ya ibaratnya gitu Oleh teman-teman kamu Karena fashion kamu yang seperti ini gitu Apakah itu menjadi sebuah image atau seperti apa sih? Mungkin pada Sebenarnya awalnya tuh karena memang Apa ya Memang jati diri yang sesungguhnya Emang senang kan dari dulu emang senang berpenampilan spekta istilahnya gitu Sampai anak-anak tuh Maksudnya teman-teman lingkungan sekitar juga Memberikan julukan spekta gitu Jadi memang Ya mungkin karena orang udah melihatnya seperti itu Akhirnya juga menjadi tuntutan ya Kayak kemanapun ya memang harus berpenampilan Setidaknya secara baik dan enak dilihat gitu Karena kan harus well represent Branch yang memang sudah Apa? Brain image yang sudah terbangun dari dulu gitu Tiba-tiba kayak Orang juga misalkan lihat jalan ke mall Mungkin Maksudnya gayanya rangga Yang dilihat di social media Atau yang dilihat di TV Atau dilihat di media Kok gak sama ya? Kok aslinya Pucok gitu berpenampilannya Jadi ya mau gak mau memang keluar juga harus seperti apa yang mereka harapkan Dilihat di televisi atau di media sosial Jadi beban gak sih karena harus dengan hal-hal seperti itu gitu? Karena awalnya suka akhirnya jadi gak beban sih Karena memang terbiasa ya Tapi kalau fashion lebih kemana sih kiblatnya? Maksudnya dulu Kiblatnya sebenarnya macem-macem sih Gak punya kiblat tertentu Tapi memang seneng ngeliat kayak fashion blogger Ya luar negeri lah Mau sih ngeliatnya ke luar Paris, London, Milan, Jepang juga Harus branded gak sih rangga tuh? Enggak harus branded Tapi memang yang disukai aja Dan nyaman dipakai Tapi pastikan membutuhkan kocek yang tidak sedikit ya Untuk yang namanya kalau membicarakan masalah fashion Kamu sendiri punya kocek tersendiri gak sih dalam sebulan ya Saya menyediakan budget segini untuk fashion saya gitu Ya sebenarnya memang udah ada budget tersendiri sih Karena memang kan ya Terkadang memang kita kan juga di Apa ya istilahnya dibayar atau di hire oleh klien Pasti ada budget tertentu yang dikeluarkan Sekian persen emang untuk Pakaian atau fashion yang akan dipakai gitu Untuk menuju penampilan lah Supaya klien happy dan repeat order Rangga, itu lu belajar dari mana? Apa otodidak kah? Atau memang dulu emang lu suka dengan kundesain? Kalau lu belajar otodidak sih sebenarnya Karena gak pernah Dulu juga kuliahnya kan berhukum Gak ada hubungannya sama dunia fashion Tapi memang dari kecil mungkin orang tua udah seneng istilahnya ngedadanin anaknya gitu Karena anak tunggal kan terus udah gitu kayak Wah memberikan yang terbaik lah untuk anaknya Pada akhirnya Bertunggu besar dan dewasa Akhirnya jadi istilahnya melek fashion gitu Dan kebetulan juga memang Om aku Dari pihak mama tuh dulunya memang model gitu Jadi ya mungkin karena dunianya juga Seputaran itu sirkelnya Jadi akhirnya jadi paham deh Inspirasinya mungkin kamu dapat dari mana sih? Inspirasinya kamu dapat dari mana? Inspirasinya street styler luar negeri sih Ya fashion-fashion influencer di luar negeri Mostly di Jepang, Korea, di New York